Pemirsa Karangan Bunga berisi pesan dukungan bagi polisi yang menindak tegas pelanggar protokol kesehatan dan menangkap oknum perusak persatuan NKRI membanjiri halaman Mapolda Metro Jaya. Berbagai pesan dukungan dalam Karangan Bunga dari berbagai organisasi masyarakat maupun elemen masyarakat terus membanjiri halaman Mapolda Metro Jaya. Usai pelantikan Kapolda Metro Jaya Baru Irjen Pol Fadil Imran menggantikan Irjen Pol Nana Sujana pada 20 November lalu masyarakat seolah menintip pesan untuk tidak ragu menindak pelanggar protokol kesehatan. Tidak hanya itu warga berharap polisi menangkap oknum perusak persatuan dan kesatuan NKRI. Tak hanya di Polda Metro Jaya, puluhan Karangan Bunga juga memenuhi Markas Kodam Jaya Cililitan Jakarta Timur. Masyarakat memuji ketegasan dan kesigapan TNI dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban ibu kota Jakarta. Warga mengapresiasi TNI dan Polri karena ketegasannya mencopot sebelumnya. Sepanduk-sepanduk yang diantaranya dinilai meresahkan dan memecah belah bangsa. Selain itu, apresiasi diberikan bagi TNI Polri dalam upaya menyelamatkan masyarakat dan menjauhkan warga dari terpapar COVID-19. Dan pemirsa untuk mengataui seperti apa dukungan warga lewat bunga sudah ada rekan kami Revika Sibarani di Makodam Jaya. Selamat sore Revika. Apakah karangan bunga dukungan oleh warga saat ini masih terus bertambah? Ya Anissa, April dan Memirsa hingga saat-saat sore dapat kami informasikan ratusan karangan bunga masih memenuhi yakni markas Kodam Jaya yang berada di kawasan Cililitan Jakarta Timur. Di mana hal ini dilakukan dari pengirim-pengirim karangan bunga pasca Pangdam Jaya ini memerintahkan pasukannya untuk melakukan pencopotan terhadap Baliho maupun Sepanduk-Sepanduk Berizik Sihab di sejumlah titik ada di wilayah DKI Jakarta. Sehingga sejak Kamis kemarin hingga Selasa ini terus berdatangan karangan bunga yang diapresiasikan kepada Kodam Jaya secara khusus ini adalah Pangdam Jaya atas sikap tegas yang dilakukannya. Beragam pesan yang diberikan yang kami lihat dari karangan-karangan bunga yang ada seperti pesan untuk permintaan agar tetap menjaga keutuhan NKRI. Kemudian juga tadi kami melihat ada permintaan untuk akhirnya mengupas tuntas kelompok atau ormas yang bersifat intoleran. Dan kami juga bisa melihat sepanjang 500 meter pagar markas Kodam Jaya ini dipenuhi oleh karangan bunga yang pengirimnya juga bervariasi. Kami tadi melihat setidaknya ada dari paguyuban warga Jakarta, kemudian juga ada dari akademisi, korporasi, dan juga ada dari lembaga swadaya masyarakat. Namun tidak sedikit pula Anissa, April, dan Memirsa yang identitas dari pengirimnya ini tidak jelas. Dimana mereka mengatasnamakan sebagai warga Jakarta Cinta Damai, kemudian juga ada kelompok milenial Jakarta. Kemudian kami juga dapat informasikan tadi kami melihat sore hari ini setidaknya ada dua karangan bunga kembali yang datang ke kawasan markas Kodam Jaya ini. Dan kami juga tadi sempat berbincang dengan prajurit TNI yang ada di tempat ini yang sedang mengecekkan kawasan dari markas Kodam Jaya terkait kiriman bunga. Dan kami sempat berbincang apakah nantinya karangan-karangan bunga ini akan dimasukkan ke dalam. Namun pihak dari prajurit TNI mengatakan ini masih akan diletakkan di depan pagar markas besar Kodam Jaya sampai waktu yang tidak diketahui kapan. Dan dapat kami informasikan ratusan karangan bunga ini memang bukan hanya yang berada di depan pagar markas Kodam Jaya saja. Namun juga tadi kami melihat di area dalam markas Kodam Jaya juga sudah dipenuhi oleh karangan-karangan bunga dari unsur masyarakat, akademisi maupun korporasi ini. April dan Anissa Baik, terima kasih Revika Sibarani melaporkan langsung dari Makodam Jaya. Terima kasih telah menonton!